Intro Sat narkoba Polres Simalungun berhasil mengungkap sindikat pengedar narkoba di wilayah Simalungun dan Pematang Siantar. Tak tanggung-tanggung, hanya dalam waktu kurun dari satu minggu, 14 orang tersangka berhasil ditangkap, mulai dari kurir hingga bandar. Selain berhasil mengamankan para tersangka, petugas juga berhasil menyita sejumlah barang bukti narkotika. Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Simalungun AKBPM Liberti Panjaitan yang didampingi kasat narkoba Polres Simalungun AKP Heri Enri Nusihombing saat menggelar pres rilis di Mapolres Simalungun. Menurut Kapolres, sebelum mengamankan ke-14 tersangka, sebelumnya pihak Sat narkoba Polres Simalungun sudah melakukan pengintaian selama satu bulan namanya. Pengungkapan sindikat ini berawal dari penangkapan JS warga Simalungun yang kemudian dikembangkan hingga ke wilayah kota Pematang Siantar. Dalam setiap transaksi penjualan narkoba, para tersangka ini menggunakan kata sandi pulsa. Dan menurut pengakuan, narkoba tersebut didapat pelaku dari kota Medan, dan setiap transaksi narkoba tersebut dapat mencapai nominal ratusan juta hingga miliaran rupiah. Kita pengintaian kita sampai satu bulan ya, tapi setelah itu kita matangin, kita analisa, kita matangin lagi, dan ini juga diikuti ya. Mulai dari posnya dari Medan, kita ikuti terus, walaupun anak buahnya sudah kita pegang. Kita ikuti ketepatan si NS ini, pada saat mau kita tangkap ini anak buahnya, NS ini posisinya masih di Medan. Dan pada saat kita tangkap NS, temuin barang bukti ini yang ada sama dia. Tapi pada saat itu dia baru belanja yang namanya disebut buah. Buah yang biasanya disebut itu, pada saat itu tidak melekat sama dia. Tapi ada inek sama sabu-sabu di barangnya dia. Tapi bukan yang dibelanjakan dia. Kalau dari transaksinya dia, biasanya sampai, kalau transaksi sampai untuk beli apa itu, dia yang bawah sampai 300 juta. Barang bukti yang berhasil disita yaitu sabu seberat 2 gram, 622 pil ekstasi, uang tunai sebesar 9.680.000 rupiah, sepeda motor, handphone, hingga timbangan digital. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.